Sebagai seorang peternak yang baik, kita harus bisa memastikan kapankah seekor babi anak, babi anak jantan, pelirnya atau buah sakarnya bisa dikeluarkan atau bisa dikebiri, kita harus tahu persis. Karena apa? Percuma, kita membiarkan buah sakar atau pelir daripada babi jantan, tetapi pada akhirnya babi jantan tersebut makin hari makin dewasa dan ketika kita mau jual ya, kita tentu sudah kepala sakit untuk melakukan kastrasi pada babi besar. Apalagi babi yang berumur lebih dari satu tahun, sulit. Lebih bagus ya kita harus melakukan kastrasi ketika babi baru berusia kurang dari dua bulan atau babi masih kecil. Kecuali ya kalau babi jantan tersebut kita pelihara untuk dijadikan sebagai babi bibit, babi pejantan, babi tukang kavin alias babi pemacek. Sedangkan kalau tujuannya untuk pengembukan ya harus dikebiri lebih awal, dikebiri sejak ketika babi masih kecil. Mari kita perhatikan babi anak di peternakan kami ini, hari ini berusia enam hari, lahir tanggal 1 Maret 2023 yang lalu. Di antara babi anak yang ada ini, pasti ada yang jantan, tetapi kami belum melakukan pengecekan secara benar. yang jantan yang mana saja, secara sepintas kami sudah bisa memastikan di antara mereka ya ada yang jantan. Saat ini mereka berusia enam hari. Dalam rentang usia seperti ini, apakah tanda-tanda organ reproduksi daripada babi jantan sudah semakin jelas, sudah semakin nampak atau tidak. Dan salah satu organ reproduksi daripada babi jantan jelas yang namanya pelir. Atau di mana di dalam pelir itu terdapat yang namanya buah sakar. Buah pelir. Pelir atau skrotum. Di dalam skrotum ada buah sakar. Buah pelir. Mari kita saksikan bersama babi anak yang ada ini, kami akan masuk ke dalam kandang sebentar, tetapi sebelumnya kita pindahkan dulu. babi anak yang ada ini, ke kandang sebelah ke kandang itu. Mereka pun kandang ada di sebelah kandang babi anak. Dengan cara ya, kita harus mengusir. Mengusir seperti ini. Mereka sudah terbiasa. Begitu diusir, pasti mereka akan lari ke kandang sebelah melalui pintu yang ada ini. Ini pintunya. Pintu yang ada ini bisa dibuka tutup. Nah ini, dalam pintunya, kita sudah tutup. Maka semua babi anak sudah berada di kandang sebelah ini. Mari kita saksikan, di antara sekian banyak ini, mana yang jantan, mana yang betina. Mengapa kita harus perlu masuk kandang, melihat terdekat? Karena kalau lihat dari jauh, hampir sulit kita membedakan mana yang jantan, mana yang betina. Karena di antara mereka, ada yang pelirnya. belum begitu nampak. Ya, sobat peternak, ini salah satunya ini. Kita perhatikan, kalau kita perhatikan bagian belakang ini, pelirnya sudah mulai nampak, tapi masih kecil. Kemudian mana lagi? Perhatikan yang ini. Yang ini sebabnya, pelirnya sudah nampak, tapi ini jantan. Jantan, belum terlalu begitu nampak sebenarnya. Mengapa dikatakan jantan? Kita perhatikan ini. Ini bagian bawahnya ini, bagian bawah perut ini. Terdapat saluran reproduksi juga. Dan juga saluran kencing, tapi ini dipastikan jantan. Karena di bagian belakang, daripada babi ini, tidak ada tanda-tanda adanya vulva, atau apa namanya organ reproduksi daripada babi betina. Sobat peternak, karena babi masih kecil, maka itu tadi, kita kesulitan untuk memastikan mana yang jantan atau betina, tetapi ya, kecuali dengan pengamatan, darah dekat, lihat secara langsung, bila perlu kita rabat. Dengan demikian, kalau kita melakukan kastrasi, atau mengeluarkan buah pelir, atau buah sakar, pada saat babi masih umur seperti ini, ya pasti sulit. Karena pelirnya memang belum begitu muncul. Nah, oleh sebab itu, kami perlu informasikan kepada sobat semua, kapankah sekor babi jantan yang masih kecil, sekor babi jantan yang masih kecil, pelirnya bisa dikeluarkan, atau kapan kita melakukan kastrasi pada babi jantan yang kita pelihara. Sobat peternak, sesuai dengan pengalaman kami selama ini, kalau babi sudah berumur 2 minggu ke atas, pelirnya sudah semakin besar, semakin kentara, semakin membesarlah, 2 minggu ke atas, dan sudah semakin nampak ketika sudah berumur 3 minggu, sudah nampak sekali. Nah, dengan demikian, kita tidak perlu ragu lagi untuk melakukan kastrasi, karena pelirnya sudah nampak. Dari pada saat babi berusia 3 minggu, atau 2 minggu ke atas, kita sudah bisa melakukan kastrasi. Nah, berpatokan pada kondisi pelir, pelir yang sudah semakin nampak, yang sudah sangat jelas. Pelir tentu harus 2, berpasangan kiri kanan. Tetapi ada juga babi yang pelirnya cuma 1. Bahkan ada mungkin ada yang tidak memiliki pelir sama sekali. Itu menunjukkan bahwa babi tersebut sedang menderita penyakit keturunan. Maka terjawablah sudah, Sobat Peternakan Bekati, kapankah seekor babi jantan bisa dikastrasi atau dikabiri. Ya, ketika pelirnya sudah nampak sekali, segera lakukan kastrasi atau kebiri. Tidak perlu menunggu sampai dengan babi tersebut makin dewasa. Salam hangat dari kami di Tapal Batas Timur Leste. Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih telah menonton